Kalau pemain favoritnya Bapak jaman itu? Junaidi Abdillah Wah banyak banget Pak yang suka Junaidi Abdillah Pak Kalau nggak salah waktu itu ada voting Pemain legenda Timnas, siapa favorit? Nah dia paling tinggi Pak Apa ciri khas apa kelebihan dari Junaidi Abdillah Pak? Tenang Terus? Dia tuh gelandang ya? Dia gelandang Tenang terus? Dia sangat tenang Terus? Ya tentu juga dia apa namanya Dia banyak kelebihan lah Terutama juga dari faktor bodi Dia bodinya agak bagus Benar-benar Apa namanya Ya mainnya memang tenang gitu Jadi dia tidak main keras Oke Dia main keras Dia playmaker gitu Pak? Dia playmaker Playmaker? Iya Tipikalnya kalau sekarang dibanding Cikai siapa? Tom Haye Oh Tom Haye Junaidi Abdillah tuh gaya mainnya Hampir-mir Tom Haye Mirip Tom Haye Halo Outsider Kembali lagi di konten Asis Dalam podcast Side to Side Kali ini Kita kedatangan tamu istimewa Kali ini juga bersama gue Reshat Nan Untuk menggantikan sementara Alvino Hanafi Dan dengan tamu istimewa Ada Pak Andi Ajis Berita-ita kayak ya Ruro Iya Pak Andi Ajis ini Datang jauh dari Sulawesi Tenggara ya Pak Dari Kendari ya Terima kasih banyak Pak Dan ini Kalau teman-teman Tahu mungkin Sekilas aja Pak Andi Ajis ini adalah Salah satu Pengamat Ataupun pencinta sepak bola Indonesia juga Dan dia Sejak kecil itu Sudah nonton Timnas Pak Boleh gak cerita? Karena yang saya dengar tuh Bapak tuh di umur 11 tahun Menjadi salah satu saksi sejarah Kita hampir lolos ke Olimpiade 76 Timnas kita yang Montreal Waktu itu Di GBK Final Lawan Korea Utara Kalah adu penalti Iya Pak Andi Ajis bisa Cerita sedikit pengalaman itu Waktu itu kan rame batu Itu rekor Pak Kalau saya gak salah 120 ribu penonton Yang datang di GBK Gimana Pak ceritanya mungkin Bisa dikasih tau Jadi Gini Kalau saya sebenarnya Penikmat bola lah Ya meskipun Apa namanya Bener saya ngikutin bola Lebih kurang pada saat PSS itu masih Jaman Pak Bardo Sono Oh iya Pak Bardo Sono Jadi setelah Pak Bardo Sono Alisa Diken gitu Iya Ya bener terkait dengan Apa namanya Tim kita pada saat itu Memang pada saat itu kan Apa namanya Rolling pemain nasional Itu lambat Tidak secepat sekarang Tidak sedinami sekarang Oke Dulu Setiap pemain nasional itu bisa 5 tahun 7 tahun 10 tahun Dan seterusnya Betul Ya ambil contoh Misalnya Ronnie Pasla Berapa tahun jadi keeper Tak tergantikan Palingkan ada cadangan Sudarno Ada cadangan Mungkin Taufik Lubis Misalnya kan Jadi Apa namanya Rollingnya lambat lah Pada saat itu Ya sama Misalnya terkait Saya ingat Sempat nonton pada saat itu Pera Olimpiade 76 Olimpiade Montreal Pada saat itu Ya memang kita lagi Bagus-bagusnya gitu Iya Saya masih sempat nonton langsung Di Belum GBK dulu Masih Istora Senayan ya Oke Masih Istora Senayan Kita bantai Pak Bundo gini Kalau gak salah 81 Waktu itu Jadi memang Apa Dulu kan ceritanya juga PSSC itu Sempet ada dua tim ya Ya Ada PSSC Harimau Ada PSSC Garuda gitu Oh Bapak ngalamin itu ya PSSC Harimau dan PSSC Garuda Sempet dapet tuh Jadi Mungkin Apa namanya Start elevennya di Harimau gitu Ya betul Jadi Garudanya Yang kayak tim junior Tidak tim B nya lah Ya Lapis kedua Tapi dengan Dengan apa namanya Dengan Kapasitas atau Kualitas yang Hampir sama gitu Ya jadi samalah sekarang Kalau kita Mesti menyiapkan 22 pemain 11 Pemain Pertama 11 Pemain Kedua Itu Imbang Jadi pada situ memang Ya luar biasa lah Oke Itu luar biasa banget ya Pengalaman Waktu yang Bapak inget ya Waktu itu Pemain tuh Seperti apa sih Pak Kualitasnya Karena ada yang bilang gini Pak Ah Paling cuma omong doang tuh Dulu dijulukin macan Asia gitu Nah Bapak sebagai saksi sejarah langsung Bisa gak menggambarkan Kualitas pemain-pemain Kayak Om Anja Sasmara Kemudian waktu itu Om Rizdianto Karena saya masih suka ketemu nih Sama beliau-beliau Terus Siapa lagi ya Waktu jaman itu tuh Om Roni Pasla juga Oyong Lisa juga Itu saya masih suka ketemu tuh Sama beliau-beliau itu tuh Karena masih Lumayan segar-segar tuh Mereka tuh Jadi kalau saya lihat sih Sebenernya ada Perbedaan menyolok Memang ya Jadi sistem apa namanya Perspek bolaan Itu berubah drastis lah ya Jadi cuman yang saya lihat dulu Ada satu sih sebenernya Yang apa namanya Yang sangat menopang ya Jadi terkait dengan Fighting spirit Plus nasionalisme itu Jadi luar biasa lah Artinya pada saat itu kan Kita bisa lihat Katakanlah untuk Sarana-perasaan juga terbatas kan Jadi Istilahnya Revolusi dari Sepak bola itu Sangat cepat Sangat cepat Saya sendiri terus terang Pada Saya ngikutin Sempat stag saya Sejak era-era Pak Ali Sadikin tuh Oke Apa namanya Itu lahir PSSI Bina Tama Kalau nggak salah ya 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 cuman pada saat itu kan Memang pengaruh Supporting pemerintah Pada saat itu Memang sempat terjadi Apa namanya Ada stag lah Di situ aja Jadi bahkan Kalau saya sempat baca Di beberapa media PSSI Tanpa pemerintah Atau PSSI Tanpa Ali Sadikin gitu kan Jadi ya dua pilihan yang Yang sangat luar biasa berat kan Iya betul Tapi kok untuk saat sekarang kan Nggak ada lagi Bagaimana apa namanya Harmonisasi Antara PSSI Kemudian supporting pemerintah Dan tanda petik Tidak kalah Hebatnya adalah Supporter gitu Yang begitu Sangat terkoordinir Sekarang kan Nah inilah luar biasa Luar biasa Apa namanya Yang terjadi gitu Jadi Saya sendiri terus terang Di era 80-an Sempat stag juga Malah saya lari Lari jadi nonton basket Pada saat itu Oh Malah jadi ke basket Iya malah lari ke basket Pada saat itu TV Atau beberapa TV TV Nasional Menyiarkan Apa namanya NBA gitu Iya betul Ya jaman Jaman Apa Oh Jordan baru muncul tuh Masih jaman-jaman Siapa nih Abdul Jabar Abdul Jabar Masih Abdul Jabar Jadi Sempat lari juga Karena Apa namanya ya Ya sempat ada stag lah Bagi saya tidak Tidak ini juga Sempat tak ngikuti Pada periode-periode 80-an Oke Kecuali ya Kecuali tanda petik Mungkin acara SEA Games misalnya Asian Games Atau Olimpiade Cuman kan ya Olimpiade atau Asian Games Jarang juga kita Tim kita bisa lolos gitu kan Benar Iya Pak waktu itu pengalaman Menonton timnas Di GBK itu Atmosfernya seperti apa Mungkin bisa dicatakan Waktu Final 76 aja deh Tiket waktu itu berapa harga Pak Saya lupa ya Terus terang Saya juga nonton Sama orang tua Itu dibelikan Tapi yang pasti bahwa Kapasitas maksimal itu Terjadi Di tahun 76 itu Itu Wah Saya aja waktu itu pengalaman Di GBK Waktu final AFF Ya 2010 Atau si game 2011 itu Penuh kan Ampe ada yang meninggal waktu itu ya Terus Goyang itu Pak GBK Itu Ya mungkin 100 ribu lah Ini 120 ribu itu Berarti yang lu biar Sampai ke pinggir lapangan Sampai Sampai Enggak-enggak sampai Ya di Di Sentalban Sentalban Jadi luar biasa Saya enggak tahu ya Kapasitas 110 Tapi yang hadir kan Lebih kurang 120 ribu Iya betul Wah itu Anak-anak Aman itu Pak Kan Bapak waktu itu Masih anak-anak ya Itu nyaman Nonton kan Gak apa gimana gitu Suasananya Ya kita Enggak ingat Nyaman tidaknya Yang penting kita nonton Oh tapi euforanya Begitu Semangatnya kita Ya terus orang banyak lah Anak-anak sepantaran saya Nafsu makannya hilang Ketiga Kita kalah kan Oh gitu Pak Iya Itu lah Yang saya sampaikan tadi Bahwa Ya memang ada Faktor nasionalisme kita gitu Bukan hanya para pemain Tapi kita pun penonton Seperti itu Watt itu gagal Sporter Marah gak Pak Atau seperti apa Tidak Saya sendiri Bukan Enggak marah Hanya sedih Sedih gitu Sama lah Kira-kira Kejadian Waktu Rudy Hartono Tahun 75 kalah Sama Sven Free Waktu itu All England All England Untuk rebut Gelar ke-8 kan Iya betul Secara berturut-turut Maksudnya Ya jadi 75 gagal Nanti 76 Dapet lagi Rudy Hartono Yang ke-8 Iya ya Lebih kurang gitu Waktu kalah Kita pun Yang namanya Sepantaran kita Anak-anak Ya pada akhirnya Aduh Susah makan Nah itu lah Kita juga penonton Pada saat itu Termotivasi Untuk apa namanya Bisa menjadi Bagian dari Tim nasional kita Atau dari Pemen nasional kita Jadi pada saat itu Memang yang bisa kita Kita apa namanya Bangga kan Bulu tangkis Oh iya betul Ya meskipun Pernah juga sih Angkat berat ya Iya Pernah angkat berat Di Olimpiade ya Ini bicaranya Pak Pernah nonton Kompetisi Perserikatan Atau Galatama Galatama pernah Apa klubnya Pak Waktu itu Saya waktu itu Suka dengan Jayakarta Oke Jayakarta Kenapa Pak Suka dengan Jayakarta Banyak pemen timnas memang Banyak pemen nasionalnya Betul Banyak pemennas memang Jayakarta Iya Jadi waktu itu Sebenarnya transisi sih ya Dari perserikatan Kemudian ke Semi profesional Pada saat itu Sampai pada akhirnya muncul Kompetisi Profesional Iya betul Yang di Indonesia 1995 Berarti terakhir Nonton Galatama Tahun berapa tuh Pak Lupa Lupa nih Lupa Tapi awal-awal Delapan puluhan lah Cuma memang Waktu itu Atmosfernya Masih kalah sama Yang perserikatan Betul Atau gimana Ya karena namanya juga Jaman transisi ya Tapi pada saat itu Misalnya Iya saya Ya fansnya Persija Fansnya PSM Makassar Misalnya kan Tapi pada saat itu juga Sudah terjadi Transisi antar Pemain perserikatan Contoh misalnya Roni Pati Nasarani Kan dari PSM Betul Kemudian setelah Dari si Games Yang gak tau Terus saya inget saya Pernah juara Persija Juara Marahalim Cup Ya waktu kalahkan Timnas Jepang loh 1-0 Itu tahun Kalau gak salah 77 ya 77 apa 78 Jadi ada Sudah ada juga Terentang Apa namanya Rotasi pemain Dari klub perserikatan Satu ke klub perserikatan Yang lain Yang saya inget itu Roni Pati Nasarani Dari PSM Makassar Ke Persija Betul Oke Nah Sekarang Bapak melihat Situasi Timnas sekarang Banyak pemain Pemain keturunan Yang direkrut Terus Pelatihnya Sintayong Terus Penontonnya juga Sekarang makin Variatif nih Banyak cewek-cewek muda Gak cuma cowok-cowok Yang ibaratnya cuma Wah bisa Bapak namanya Kasih support Buka baju Bapak melihat Fenomena Timnas sekarang Seperti apa? Wah keren Luar biasa Jadi benar-benar Terlihatlah kerjasama Atau saling support Antara Pemerintah PSSI Kemudian para pemain Dan tentu yang Tanda petik Yang paling ini kan Penonton kita Saya sendiri benar Yang abang bilang tadi Jadi Kapan hari Saya sempat Nonton latihan Kedua Sebelum lawan Tanzania Oke Gak bisa masuk Nonton dari luar Dari Apa namanya Luar gedung Di sela-sela Ini berarti dia di Stadion Madya ya? Stadion Madya Jadi belakang Duduk Kita tuh ada Berapa ya? Mungkin 70-80 orang Kira-kira 50 orangnya itu Remaja-remaja perempuan Kaget juga Sudah nunggu ya? Iya Dan Kakek tau dia bisa Kenalin Tom Haya Dari jauh loh Oke Dia bisa apa langsung ya Mukanya Tom Haya Nathan gitu ya Tau dia Tom Haya yang mana Nanya Ngetes nih Gampang Keliat sepatunya aja pak Sepatunya hitam sendiri Jadi itulah Apa namanya Gambaran-gambaran Yang Saya anggap Yang mungkin Yang mudah-mudahan Jangan klimat Ini mudah-mudahan Bisa-bisa terus lebih Berkembang Dan berlanjut terus Gitu Kalau adanya pemain Diaspora ini Yang direkut naturalisasi Bapak Melihatnya gimana? Sangat positif Kalau saya Artinya dia Ketika dia main Warga negara Indonesia Betul Jangan-jangan salah Kita kan Tidak mengandung Asas dua Warga negara Jadi siapapun Yang menjadi Pemain nasional Orang Indonesia Warga negara Indonesia Iya betul Perkara dia Berasal dari Negara lain awalnya Karena dia dua Keluarga negara Pilih salah satu Milil Indonesia Gitu Ya artinya Paling tidak Bahwa standar Kita naik Jadi ya tentu Efeknya adalah Teman-teman yang Main Selama ini Harus Lebih Lebih Apa namanya Harus lebih Kuat lagi Ngejar ketat tinggalan Iya Benar Jadi kualitas timnas Lebih naik Dengan ada pemain Jadi Kalau standar selama ini Katakanlah tujuh Ya sekarang Sudah di sembilan Misalnya kan berarti Harus ada lompatan Dua kali lipat Latihannya harus Lebih 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 sistematik lagi Iya berarti Memang lebih kompetitif Persaingan di timnas itu ya Jadi kalau ada Teman-teman kritik Terkait dengan Itu semua Ya wajar juga Artinya ini ada Mesti ada pembenahan Di sistem Persepak bulan kita Terutama untuk Pembinaan usia dini Iya Kalau kita dengar Di podcast Macem-macem Apa Post Justin Misalnya di negara sana Mulai umur tujuh tahun Delapan tahun Sudah Latihannya juga Pasing Pasing Itu belum Jadi Ya harus begitu Saya pikir Ya Alhamdulillah Kalau saya sih Kalau saya Alhamdulillah Jadi Kalau Pak Ketum Pak Eric Lohar bilang Ya dia mesti menyiapkan 150 orang pemain kan Mulai Semua kelompok umur Kemudian di tim nasional Ada dua kali Sebelas Sebelas Dengan level yang sama ya Sekiranya Sesuatu yang Harus kita support Iya Iya Pemain favorit bapak Sekarang Siapa pak Kalau boleh tau Yang sekarang Iya sekarang dulu Waduh berat nih Tapi kalau Kalau Secara Secara Keseluruhan Berganti ya Sebenarnya Sekarang saya Lebih Kemarin di U23 Tentu kita bisa lihat Matan Chowak On Misalnya kan Itu luar biasa Terus Rafael Stray Misalnya Itu juga luar biasa lah Oke Ya semuanya lah Favorit sekarang Iya Iya ya Semua favorit Kemarin Kalau menurut bapak Apa sih yang Disesali kita kalah lawan Irak Kalau boleh tau Mungkin bapak kan nonton Kalau saya melihat Yang pertama ya Kalau soal Kartu merah Persoalan penalti Itu biasa lah ya Tapi yang paling pokok adalah Bahwa Transisi dari Start Eleven Ke Para penggantinya itu Memang harusnya Selevel lah Oke Jangan sampai gapnya Jauh Jadi kalau Benar Bapak Erick bilang Kita harus punya Dua tim Iya Dalam satu Satu kelompok Senior pun begitu Nah Kalau pemain Favoritnya bapak Jaman Itu Junaidi Abdillah Wah banyak banget Pak yang suka Junaidi Abdillah Kalau gak salah Waktu itu Ada voting Pemain legenda Timnas Siapa favorit Nah dia paling tinggi Pak Iya Apa ciri khas Apa kelebihan dari Junaidi Abdillah Tenang Terus Dia tuh gelandang ya Dia gelandang Tenang terus Dia sangat tenang Terus Iya tentu juga Dia apa namanya Dia banyak kelebihan Terutama juga dari Faktor body Dia bodynya agak bagus Benar-benar Apa namanya Ya mainnya memang tenang Jadi dia tidak Tidak main keras Oke Dia main keras Dia playmaker gitu Pak Bukan? Dia playmaker Playmaker Tipikalnya kalau sekarang Dibanding Siapa? Tom Haye Oh Tom Haye Junaidi Abdillah tuh Gaya mainnya Mir-mir Tom Haye Mir-mir Tom Haye Oke Dia tuh kan pernah Dia legenda presidia juga Iya-iya Dari Indonesia muda dia Oh dia dari Indonesia muda Betul Bapak ngikutin banget ini Junaidi Abdillah tuh ya Junaidi Abdillah Terus selain Junaidi Abdillah Siapa lagi Pak? Ya Dulu kan Iswadi Idris Andi Lala Ah Andi Lala Andi Lala oke Andi Lala secepat itu Pak ya Dia kalau gak salah Dikut juluki kaki kijam juga ya Dia kayak Siapa nih Yaakub Sayuri ya Cepet ya Dia PSM ya Pak? Tapi terakhir Persija Terakhir Persija ya Iya-iya Dari timur kan dia Pak? Dia dari Makassar Makassar kan? Dijulutin kaki kijam bener gak sih Pak? Iya Iya kan? Iya Larinya secepat itu? Larinya kencang Kencang banget ya Ini nih Kalau adek-adek yang gak tau nih harus Ya Banyak ya pemain legenda kita ya Ya Katanya kan Kalau ada yang bilang Takutnya cuma omong kosong doang Kita wacanya sih Tapi memang kualitasnya waktu jaman itu ya Itu luar biasa Pemain timnas kita Ya tentu dengan skema permainan yang berbeda Iya Waktu itu pelatihnya siapa ya Pak? Kalau kamu lupa Pogaknik Bukan Itu Anipoganik ya Iya Tani Pogaknik ya Itu Anipoganik ya Oke Iya-iya-iya Ya sama di sebelah Berlawanan Abdul Kadir misalnya Iya Luar biasa juga Abdul Kadir Iswadidris Iswadidris Riz Dianto Riz Dianto Betul Pasangan Waskito Waskito betul Dari Persebaya Iya-iya-iya Wow Saya jadi Saya agak nostalgia juga Karena Saya kan Belum lahir nih Ibaratnya masih Masih mencoba Mereka-reka Karena Saya tahu Ini para pemain ini Legendnya luar biasa Iya-iya Nah menurut Bapak Waktu itu Ini yang mungkin Akhirnya nanti Akan jadi pelajaran ya Pak Mungkin Dari saya Apa sih Pak Yang menjadi kesalahan Pemain-pemain legenda kita Hingga akhirnya Di masa tuanya itu Sangat miris Pak Kalau melihatnya Karena saya kan Liputan langsung ya Ke beberapa pemain legenda Gitu Pak ya Saya juga Kadang Waduh Kok pemain legenda kita Kok akhirnya ujungnya Seperti ini Gitu Kadang ada yang Waktu itu saya ingat banget Siapa saya lupa Mantan pemain persija Waktu itu Ya dia akhirnya Sendiri doang Di sebuah kontrakan Meninggalnya Waktu itu Jadi Ya mungkin Bapak mungkin bisa Tahu ya Lebih tahu kali Sejarahnya Gimana sih sebenarnya Waktu itu Jadi intinya Kalau saya sih melihat Eranya ya Kalau dulu kan era amatir Semua gitu Jadi semua amatir Jadi semua itu dibebankan Ke negara Ini kan bukan hanya Cabang olahraganya Bukan cuma cabang bola Ya mungkin Yang kemendingan Bulu tangkis lah Karena pada saat itu Memang bulu tangkis Sangat berprestasi Bukan semua lah Di balap sepeda Ada Kita baca salah satu artikel Jual seluruh medali Untuk beli beca Bahkan LSB kau Ya LSB kau LSB kan mendingan kan Di era-era 80an Oh iya Jadi dia biar gimana juga Sebenarnya dia kan Sudah era profesional Tapi kalau PSS di saat Tahun 70an itu kan Amatir Semua cabang amatir Pada saat itu Benar Ya jadi Betul-betul Tanggungan negara Tapi kalau sekarang kan Sudah profesional Jadi itu Kalau saya lihat itu Jadi banyak lah Kisah-kisah sedih Sebenarnya Ya Memang pada Saat itu ya Apa namanya Perjuangan ya Luar biasa lah Menurut saya Menurut saya Jadi bukan hanya Siap bola Semua coba Oke Berarti memang Pemain bola sekarang Kalau udah punya duit banyak Jangan foya-foya Iya Dan Dan yang paling penting Karena yang jadi Saya juga lihat Kalau Legend-legend yang S1 Terus dia Bekerja di BMN Atau di perusahaan-perusahaan itu Aman hidupnya Iya Iya Nah ini yang juga Harus jadi pelajaran juga Bagi para pemain bola kita Sekarang gitu Dia sudah harus bisa Menabung Menyisihkan duitnya Yap Sudah bisa Berinvestasi yang bener lah ya Untuk masa tua ya Bener gitu ya Pak ya Iya Jadi Itulah ya Intinya sekarang kan Apalagi sudah ada Ada grid Ada level kan Jadi Alhamdulillah sih Kalau saya Seperti macam Ya sekarang kita Kalau timnas kan Sudah termasuk timnas Termahal di ASEAN Betul Tinggi-tinggi harga Ya meskipun Kalau kita lihat Katakanlah Kontrak antara Jordi Amat Dengan yang lain Masih agak jomplah Tom Haye Iya betul Karena beda kompetisinya juga Iya harapan kita kan sebenarnya Bisa mencapai ke level itu Seluruh pemain Iya Betul Iya Jadi Ya betul lah Jadi intinya Saya pikir sekarang Jauh lebih Sangat Jauh lebih Luar biasa Dibanding dulu Iya Jadi sekarang Ya tergantung Pemain Oke Benar Pak Pesan Buat Terakhir Buat pecinta Sepak bola Indonesia Atau pencinta timnas Apa Pak Ya kalau saya Mungkin kita Untuk teman-teman Pencinta Penikmat Sepak bola nasional Kita Ya mari Selalu kita dukung Yakin lah Bahwa Para Bapak Ibu pengurus Itu Tujuannya adalah Tujuan untuk Menaikan Sepak bola nasional Oke Pak Andi Ajis Terima kasih banyak Buat waktunya Kayaknya jadi Bernostalgia Banyak nih Pak Andi Ajis Dan teman-teman juga Outsider juga Yang baru tahu Maksudnya baru Ya kenal timnas itu Di era 2010 Atau 2000an Atau bahkan 2024 Sekarang Jadi tahu gitu Tentang sejarah-sejarah Timnas Indonesia Legenda-genda Timnas Indonesia Di era 70 atau 80 Ya Pak Ya Tujuan lah Tadi saya bilang Ya 70an lah 74 Era Pak Bardo Itu yang katanya Waktu itu sempat Kita juga dijuluki Macan Asia Kita sempat nahan 0-0 Iya betul Cuman tim U25 Rusia Pada saat itu Oke Iya Itu Oh itu bukan Zaman Malwisailan ya Bukan Bukan kan Cuman waktu itu Sempat kan ngomong Si Pak Siapa Malwisailan Kali ya Dia bilang Kalau Indonesia Kalah 3-0 Saja Dia Mundur Dia cium Tangan Pak Bardo Oh 3-0 Hasilnya 0-0 Hasilnya 0-0 Wow Ya itu Pada saat itu Mungkin prestasi Yang luar biasa Dari Pak Siapa Roni Pasla Oh iya Bisa nahan Gemburan dari Para pemain Rusia Betul Oke deh Outsider Mungkin sampai disini dulu Untuk konten Asis kita Kali ini Terima kasih buat kalian semua Jangan lupa juga untuk Bikin konten-konten podcast juga Di Ruko 36 Di Virginia Arcade Yang ada di BSD Terima kasih sekali lagi Pak Andi Ajis Terima kasih semua Outsider Sampai jumpa lagi Di konten Asis berikutnya Saya Rasa Tenan Dan juga Pak Andi Ajis Sampai jumpa lagi